Halo guys, jumpa lagi di channel saya, Demad Normator Channel Pada kesempatan kali ini saya dapat pelanggan Kawasaki KJTX 130 ini guys Ini yang mengalami bocor di bagian cell shop depan ini guys Nah, kali ini saya mengajarkan bagaimana cara mengganti cell shop depan dengan mudah Di sini yang pertama kita lepas untuk bagian kaliber cakram ini guys Nah, kemudian nanti kita lepas untuk di bagian spakpor dan juga roda depan Nah, ini kita lepas untuk roda di bagian depan ini Ini menggunakan 17 kacamata ini guys Di sini saya dibantu sama Rizky lagi guys Nah, kita lepas untuk bagian khas depannya ini guys Jangan lupa juga kita gunakan dongkrak untuk menahan di bagian depan ini guys Kalau nggak ada dongkrak, kalian bisa menggunakan kucite atau kayu untuk mengganjal di bagian depan ini Ini sudah lepas di bagian roda, tinggal kita lepas di bagian kaliber tetap bawah ini Ini biasanya lengket kalau untuk piringan ini ada piringan ini Kita tunggu leper di bagian selang lain ini ada bau selingnya penahan Dia menggunakan bau sepuluh Kita gunakan kunci sepuluh pas untuk melepas ini Dan lanjut kita lepas untuk bagian kaliber cakram ini guys Ini sudah terlepas dan jangan lupa juga kita lepas untuk bagian spakpor depannya ini guys Nah, ini guys kita lepas, kita tarik perlahan untuk bagian spakpor depannya Nah, ini sudah terlepas Lanjut untuk proses pelepasan bagian batangan spaknya guys Ini kan sudah terlihat untuk oli di bagian luar ini pada tiga bocor ini guys Kanan kiri selesoknya bocor ini kita lepas untuk bagian batangan spak dan bagian baut Biasanya ada dua buang baut untuk satu batang buang spak dan disini kita gunakan khas untuk melepasnya guys Ini kita lepas untuk bagian batangan spak dan bagian bau kunci L6 Ini nanti kita lepas setelah kita lepas untuk bagian batangan spaknya guys Dan ini ini untuk bagian batangan spak doncs Ini kita lepas dulu untuk bawang 14 Ditugas kita gunakan kunci 14 kacamata atau kunci sekap kuci sok Kalau penyebab kan.... Kalau dia keras, kalau dia tunggu dapat gunakan kunci 14 megawak 320 dipakai lagi guys Soalnya nyangkut di bagian depan Jadi kita lewat menggunakan Kunci 14 pas saja Nah kalau untuk Kunci nya Ini 14 sop Pokoknya seenak kalian Untuk melepas di bagian Sop Nah ini sudah terlepas Untuk buah-buah baut Tinggai bagian kiri saja Ini kita lepas Disini Saya Terlepas untuk Atau 3 buah baut Dan tinggal satu lagi Disini tinggal kita lepas saja Menggunakan palu Kalau dia lengket Biasanya menjepit Jadi kita gunakan Palu Dan juga khas ronda Jadi untuk Mudah melepas di bagian Batangan sok ini Nah seperti ini Ini dilepas Dan sebelahnya juga lepas Ini lanjut Kita Proses pelepasan Di bagian Bagian Baut bawah Disini Dia menggunakan Kojalan 6 Kalau untuk Bagian tutup atas Kita tidak perlu Melepas Untuk Kita lepas Untuk Di bagian Bawah Seperti ini Kita getar dulu Untuk Kelepasannya Kita getar Menggunakan Palu Dan Biste Lalu kita lepas Menggunakan Kejalan Seperti ini Agar kotoran Dan Karat Sudah Biar Hilang Nah ini Biar lepas Untuk Bawah Dua Dan tinggal Kita tarik Seperti ini Nah Gampang Untuk Proses Begantian Sel Sepan Sel Luar Dan Sel Dalam Nanti Kita lepas Untuk Batangannya Masih Bagus Tidak Ada Cacat Untuk Bagian Batangan Ini Proses Pelepasan Sel Atas Menggunakan Ting Nyal Cungkil Band Jangan Lupa Juga Kita lepas Untuk Bagian Cip Ini Ada Cip Penahan Sel Sok Dan Kita Gunakan Gunting Atau Pengen Cip Cil Untuk Melepas Bagian Cip Biasanya Untuk Bagian Bus Ini Dia Karatan Jadi Gampang Kalau Ini Gaya Masih Bagus Terus Keras Yang Lepas Untuk Penahan Dan Kita Lepas Seperti Ini Tinggal Dengan Tentang Nah Ini Sudah Lepas Ini Satu Batangan Bagian Men Lepas Dan Tentang Hidup Pes Hidup Lepas Penahan Hidup Nah Ini Sudah Lepas 6.000 jangan lupa juga untuk membesarkan di bagian tangan atau longsong-song ini menggunakan bensin dan kita menggunakan spresor 10 ini pun nah ini kalau pemasangan ini bagian saya sok bawahnya kita gunakan lamp terepon jenggah tampon joran di bagian samping saya hanya ini guys nah lebih baik mencegah nih setelah pemasangan sampai melepasnya lebih lebih baik kita lebih untuk proses pemasangan bagian saya lain untuk menekan yang pasti gunakan kunci 27 ini guys untuk menekan ke bawah ke bagian saya sok kalian bisa juga menggunakan pering kroni depan untuk melepasnya kalau tidak ini kita gunakan kroni depan untuk menekan kroni depan untuk menekan kroni depan untuk menekan kroni depan ini terpasang dan juga kita pasang nanti ke depan kita gunakan kroni depan kita gunakan kroni depan nah ini tinggal kita pasang ini untuk pungkus tangan itu mau pungkus ke sebelah ini kita gunakan kroni depan ini kita gunakan kroni depan maka masuk sampai ke bawah tinggal kita dorong untuk membahaskan bagian gila nah ini sudah selesai tinggal bagian salaman atas untuk mengusangan salaman atasnya silap muka tinggal kita tekan kalau kita pukuan menggunakan nah ini sudah selesai untuk pemasangan yang sama seperti yang awal tadi guys pemasangan sama seperti yang di awal tadi pemasangan di bagian secara soal nah ini juga untuk pasang juga ke bagian bagian itu langsungnya untuk kemanaan dan agar biar tidak lepas bagian atas seperti itu oleh juga beradaptasi dengan agak ketentangan Ayo, asap! apa yang ini di ujung itu bagian ini bagian cipulang itu tujuan agar pemasangan bagian batang ia licin kalau kita pasang di gontok sebagian atas Nah kalau untuk proses pemasangan di bagian batang ansong ini kita bersihkan dahulu Kita pasang Jadi untuk proses pemasangan ini tidak perlu melepas ke bagian atas ini Nah ini guys kalau untuk oleh saya menggunakan oli misran aja guys Ini kalau untuk takaran saya menggunakan beras aqua disini guys Nah tinggal kita isi untuk bagian oli sok depan ini guys Nah kalau untuk pengisian kita isi dia menggunakan di bagian bawah disini guys Pengisian ini perlahan aja guys agar dia tidak tumpah untuk olinya ini guys Soalnya disini lubangnya kecil jadi kita santui saja untuk proses pemasangannya ini guys Nah sedikit lagi Nah ini sudah cukup untuk oli tinggal kita pasang untuk bagian bawah disini guys Ini kita bersihkan juga untuk bagian bawah disini Soalnya disini kalau tidak kencang dan tidak rapat dia rempet Dia harus kita bersihkan untuk kotoran di bagian bawah Dan kita kencangkan kembali menggunakan ponsel 6 ini guys Jadi aja Soalnya gampang sekali untuk beresan Ini sudah selesai untuk buah-duanya ini guys Kita testing Ini sudah selesai untuk bagian bawah disini kita pasang kembali untuk 42 tahun gitu ya Konsep seni dan lepor dan lain-lain Ini videonya sambil kita lepas gitu Ini videonya kuncinya Nah ini kita kencangkan menggunakan ponsel 6 atau 14 panjang mata lagi Konsep seni Kencangan di bagian batangan besok Satu, dua, tiga... Dah Nah ini satu, benci, benci, benci Nah ini satu, benci, benci, benci ini Satunya nge-benci Tapi kita pasang, dua, sampai selesai Dan ini dari sini Dan itu sudah selesai untuk mencangan bagian bawah disini kita pasang bagian sparkboard depannya ini bagian belakang nanti yang depan kita pasang disini ada 3 buah bau di bagian bawah ini tinggal kita pasang dan ini kita pasang di bagian rongga jangan lupa dipasang untuk bagian alipur lagi dan juga asroda dan kasih pukul depannya pasang kekuan karena selesai video yang baik-baik agar dapat dihenti disini sudah selesai pasangan di bawah boda dan software tinggal kerencangkan di bagian asroda ini kayak cukup segini aja ke situ semoga bermanfaat jangan lupa jenis dan subscribe terima kasih